Wow! Region Yisui telah datang di Pokemon Go! Hey, hey, hey! Let's try nerds out there! It will be like sama Profesor Aduh, your raffle on the battle with your friends on the red di Pokemon Go Adventure! Oke, kita menyebut beberapa berita ya. Yang pertama adalah kedatangan ya. Kedatangan Region Yisui. Wow! Ini dia yang baru rilis ya. Jadi di Nintendo Switch tuh ada game baru. Namanya adalah Pokemon Legends Arceus. 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 Yang bener ya, kemana tuh? Arceus ya, menurut gue ya. Arceus. Arceus, iya. Jadi si game baru ini, si Pokemon Legends Arceus ini rilis di Nintendo Switch ya. Kalian yang main Nintendo Switch silahkan beli kalau mau beli ya. Di sana itu ada region baru. Yaitu Region Yisui namanya. Region Yisui itu adalah region Shino. Ya. Tapi zaman dulu gitu. Ceritanya itu kayak gitu. Ya. Zaman... Dulu banget gitu. Ya. Zaman luwuk. Hahahaha. Nah, di Region Yisui itu ada Pokemon-Pokemon baru. Bukan Pokemon baru sih. Kebanyakan Pokemon yang ada juga yang baru sih. Kayak Clever gitu-gitu. Cuman, banyak form Yisui dari Pokemon yang udah ada gitu ya. Salah satunya yang jadi bahan promosi di Pokemon Go. Ya, itu adalah Voltorb ya. Jadi Voltorb itu memiliki form Yisui. Voltorb yang kita kenalkan tipe elektrik ya kan. Nah, ceritanya itu di zaman dulu. Yisui-an Voltorb itu memiliki tipe elektrik and grass ya. Karena kalau kalian lihat di bawahnya itu kayak ada kayunya gitu ya. Tipenya kayak kayu gitu ya kan. Kalian pasti udah nangkep semuanya lah ya. Harusnya sih udah. Masak belum. Karena sampai sekarang sih masih ketemu tadi aku ya. Masih ada kok Yisui-an Voltorb. Makanya kalian follow Instagram aku ya. Ado Dido dan cek terus di instastory-nya ya. Biar kalian tuh gak ketinggalan info dan event Pokemon Go. Karena aku pasti kasih tau tuh kalau ada yang baru ya kan. Nah, buat kalian yang udah nangkep banyak Yisui-an Voltorb. Pasti kan pengen meng-evolve dia ya. Sebenernya dia bisa di-evolve ya. Ada form evolve-nya. Tapi belum dirilis di Pokemon Go. Jadi kalian tuh belum bisa evolve Yisui-an Voltorb di Pokemon Go. Ya kan. Belum bisa sekarang. Karena yang dipromosiin baru Yisui-an Voltorb doang. Belum yang evolve-nya gitu. Jadi Yisui-an Voltorb adalah Pokemon pertama. Nomor satu. Yang rilis di Pokemon Go dari region Yisui gitu. Ya jadi selamat memainkan game baru di Nintendo Switch ya. Pokemon Legend Arceus buat kalian yang beli ya. Silahkan dimainkan ya. Cukup seru sih aku lihat ya. Mantap. Ngomong-ngomong soal Voltorb ya. Aku menemukan hal yang sedikit unik ya. Semenjak keluarnya Yisui-an Voltorb itu. Kita itu ada beberapa task yang hadiahnya seperti ini ya. Hadiahnya adalah Pokeball biasa. Seperti kalian lihat di sini ya. Claim reward. Ya. Biasa. Pokeball biasa. Tapi kalau di klik. Kalian lihat nih ya. No tipu-tipu. Kita klik. Dapet Pokeball. Dan Voltorb. Aneh banget kan. Kalian lihat sendiri kan. Aku nggak tahu ini tuh apaan ya. Kok ada Pokemon yang tersembunyi di field research. Yang hadiahnya Pokeball. Dapet Voltorb lu. Dan pastinya Voltorb bisa shiny ya kan. Coba lihat. Atau coba kita simpen ya. Bisa disimpen lu. Ya kan. Aneh banget ya. Bisa dapet hadiah Voltorb. Padahal hadiahnya. Disini. Adalah. Pokeball. Apakah karena. Voltorb itu mirip banget dengan Pokeball. Jadi kalau dapet Pokeball. Keluarnya. Voltorb. Meskipun bukan hisuian Voltorb ya. Ini hanyalah. Voltorb yang biasa. Yang dari Kanto ya. Masih ada satu lagi. Aku liatin sekali lagi. Lihat. Ini. Hadiahnya adalah. Bola ya. Pokeball ya. Pokeball ya. Pokeball biasa ya. Hadiahnya bukan Pokemon. Tapi kalau di klik. muncul Voltorb. Ya kan. Aneh banget kan. Kok bisa. Aku gak tau sih. Apa. Apa mungkin aku ada yang info yang aku ketinggalan. Gak tau. Tapi yang jelas. Aku kaget sih. Karena aku. Pas ngeklik. Loh. Kenapa aku ngeklik. Hadiah Pokeball. Dapet tambahan Voltorb. Aneh banget kan. Nah. Apakah kalian juga menemukan hal seperti ini. Coba kalian tulis di komen ya. Kalau kalian juga. Menemukan. Field research yang seperti ini. Awalnya. Aku gak. Gak begitu. Memperhatikan ya. Tapi pas. Aku lagi. Ya gabut gitu ya. Lagi ngeklik. Lagi ngelamun kok. Apa. Karena aku lagi ngelamun. Dapet Voltorb. Ternyata emang dapet Voltorb lu. Kocak ya. Kita lihat. Di jurnal. Tuh. Complete research. Catch 3 Pokemon. Dapet Pokeball 3. Tapi dapet Voltorb tuh. Atas yang tuh. Iya kan. Aneh banget ya kan. Nah. Yang kedua adalah. Event yang sekarang. Ya. Merah-merah ini. Kalian pasti udah melihat ya. Merah-merah ini. Dan di sini ada gambar ini. Hahaha. Kita ada event. Lunar New Year. Ya. Kalau bahasa Indonesia ada event. Imlek. Ya. Untuk memperingati. Tahun baru. China. Ya. Chinese New Year. Ya. Tahun. Tahun macan ya. Ya. Tahun Tiger Year. Kalau setahu gue ya. Nah. Makanya. Kita punya shiny yang baru. Yaitu. Shiny. Lit Leo. Ya. Shiny Lit Leo. Ya. Dia kan seperti singa lah ya. Dia seperti singa. Tapi singa kan termasuk kucing. Kucing termasuk. Eee. Macan juga kucing. Singa juga kucing. Setahu gue. Ya kan. Nah. Kita punya form. Shiny yang baru dari. Lit Leo. Ya kan. Dan yang bikin aku seneng banget. Adalah. Hari ini. Hari pertama. Ya. Hari pertama rilisnya. Shiny Lit Leo. Aku dapet. Shiny Lit Leo. Loh. Langsung. Di hari pertama aku dapet Shiny. Hahaha. Seneng banget aku. Jadi ceritanya itu pas aku lagi di jalan. Ya kan. Eee. Jalan naik mobil gitu kan. Sambil main HP gitu. Tuh. Ya bener-bener aku dapet Shiny tuh. Tapi ternyata adalah Shiny. Eee. Maril ya. Karena Maril ada keluar juga ya kan. Aku udah. Wah. Kenapa aku dapet Shiny-nya Maril. Padahal aku. Pengennya Shiny Lit Leo. Terus aku kan. Update status ya. Di story Instagram ya. Wah. Dapet Shiny Maril. Padahal aku pengennya Shiny Lit Leo. Eh. 6 menit setelah itu. Aku dapet Shiny Lit Leo. Loh di jalan. Hahaha. Uuuuh. Serang banget aku ya. Ini tuh udah semenjak kapan ya. Aku lupa kapan terakhir kali aku dapet Shiny. Rilis pertama kali. Di hari pertama. Event itu. Itu aku udah sampai lupa kapan. Karena udah lama banget aku ya. Kecuali Komde ya. Kalau Komde mah memang pastinya dapet ya kan. Tapi kalau. Event biasa. Yang full odds ya. Yang bener-bener. Nggak dinaikin Shiny chance rate-nya gitu. Itu udah sampai lupa aku kapan terakhir kali. Makanya aku tuh seneng banget pas hari ini ya. Aku dapet Shiny Lit Leo di hari pertama. Wow. Seneng banget aku ya. Wuuuh. Mantep banget. Dalam waktu 6 menit aku dapet 2 Shiny. Shiny Maril dan Shiny Lit Leo. Itu ya. Aku jadi. Bener-bener. Heran. Kenapa aku hoki banget. Apa? Karena ini Imlek. Jadi aku hoki ya kan. Hahaha. Semoga aja gitu. Tapi. Imleknya kok nggak hujan ya. Biasanya Imlek itu hujan. Nah. Di event Lunar. New Year. Ya. Kita memiliki banyak spawn Pokemon. Seperti. Paras. Terus Meowth. Growlithe. Terus. Voltorb. Ada Hisuian Voltorb juga. Ada Magikarp. Ada Torchic. Ada Lit Leo. Dan kalau kalian beruntung bisa menemukan. Electabuzz. Terus ada Gyarados. Dan juga si Kombusken ya. Gitu. Nah kalau dari event ini yang paling aku cari adalah Shiny Paras ya. Karena aku tuh belum punya sampai sekarang Shiny Paras sampai sekarang. Wah. Parah banget. Regirock. Di Red Battle Tier 5 gitu. Nah. Bonusnya. Di event ini adalah. Increased Chance. Lucky Pokemon in trade. Sama increased chance. To become lucky friends. Jadi. Kalau kalian tuh saling trade gitu. Kemungkinan untuk Pokemon itu jadi lucky itu. Sedikit bertambah. Terus buat kalian yang best friend ya. Kesempatan kalian untuk jadi lucky friend. Jadi lucky Pokemon dan lucky friend itu sedikit naik. Di event ini. Ya. Tapi. Yang harus kalian garis bawahi adalah. Bukan berarti terus. Apa ya. Ya memang. Eee. Change nya dinaikin. Tapi buat kalian yang memang sudah terlahir sial. Ya. Memang nasib kalian lagi tidak baik. Ya memang sulit untuk menjadi lucky friend ataupun lucky Pokemon gitu. Jadi. Kalian tidak bisa menyalahkan. Eee. Event ini. Kalau misalkan. Kalian tetap-tetap tidak dapat banyak lucky friend. Atau lucky. Pokemon ya. Karena bisa aja memang kalian yang sedang sial. Namanya. Ini tuh adalah. Eee. Beruntung-beruntungan ya. Jadi ya. Memang dinaikin chance nya. Tapi. Tidak berarti terus kalian dapet yang. Pasti lebih banyak. Karena semuanya tetap bergantung sama keberuntungan kalian masing-masing. Ya kan. Tanpa event ini pun bisa aja kalian dapet lucky. Gampang. Lucky friend. Lucky Pokemon. Itu. Tapi pasti event ini mah. Dan susah juga bisa aja. Yang jelas adalah. Di event ini. Kemungkinan kalian untuk dapet lucky pokemon dari trade. Atau. Kalian menjadi lucky friend. Itu sedikit lebih naik. Gitu. Ya. Itu. Nah. Coba kalian tulis di komen ya. Kalian udah dapet lucky pokemon belum dari trade pas event ini ya. Coba kalian tulis di komen. Udah dapet lucky trade. Atau mungkin malah lucky friend sama temen kalian. Tulis di komen. Udah dapet atau belum. Oke. Kalau aku sih. Belum ya. Hari ini. Meskipun aku trade. Belum dapet lucky pokemon. Hahaha. Aku belum. Nah. Kalian gimana tuh. Udah dapet belum. Kalian tulis di komen. Oke. Oke. Kemudian. Kalau kalian buka gift ya. Di event ini. Kalian akan mendapatkan double stardust gitu. Terus. Sampai tanggal 8 Februari ya. Tapi waktu PST nih ya. 8 Februari waktu PST. Satu ekstra special trade per hari. Kan biasanya jatah-jatuh kan dalam satu hari. Kita cuma bisa satu kali special trade ya kan. Yaitu misalkan untuk trade pokemon legendary atau pokemon shiny ya kan. Bisa gitu kan satu kali kan satu hari. Tapi di event ini kita bisa dua kali dalam satu hari gitu ya. Silahkan dimanfaatkan. Terus increase candy XL from hatching eggs. Jadi kalau misalkan buat kalian yang udah level 40 ke atas. Kalau kalian netesin telur tuh dapet candy XL nya tuh lebih banyak lah gitu ya. Sama dapet dua kali XP kalau netesin telur gitu ya. Nah ini dia ya. Kita punya lunar new year friendship challenge. Ini udah aku selesaikan yang segini. Kita cek aja hadiahnya apa. Oh Torchic. Yang kedua hadiahnya adalah. Darumaka. Dan ini bisa shiny ya. Aku belum punya ya. Shiny Darumaka. Oke ini nanti kita selesaikan dulu ya. Biar bisa dapet hadiah disini ya. Masih tanda tanya tanya tanya. Jadi memang kita belum tau ini isinya apa. Nah yang ini udah nih. Lunar New Year Cats Challenge. Langsung kita claim aja semuanya hadiahnya ya. Pokeball, Greatball, sama Ultraball. Sama ada Pokemon disini. Kita cek. Lead Leo. Oke. Terus hadiah tambahannya apa ya. Special research complete. Seribu Stardust. Seribu XP. Dan. A mysterious Pokemon has appeared. Start encounter. Oh Wild Esper. Esper ini bisa shiny loh ya. Karena udah rilis di bulan Februari ini. Esper Wash Cup. Oh. 98%. Lumayan. Mungkin aja kapan-kapan berguna ya. Mungkin. Hehehe. Aku kan belum evolve soalnya ya. Nah. Selanjutnya. Ini dia. Season of Heritage Cats Challenge ya. Ini nanti kalau kalian selesaikan. Dapet topi noibat. Ya kan. Loh. Kok aku belum ada kak. Kok aku gak punya. Research task yang ini. Nah. Itu karena. Ini hanya diberikan pada yang udah beli tiket Jototur ya. Jadi event Jototur tanggal 26 Februari itu. Kalau kalian udah beli tiketnya seharga 169 ribu ya. Di luar pajak ya. Kalian pasti dapet ini ya. Kalau kalian belinya tiket Jototur itu sebelum 10 Januari ya. Kalian dapet topi gumi ya. Dan juga bisa dapet topi noibat ini. Kalau misalkan kalian belum beli. Dan kalian pengen topi noibat ini ya. Kalian juga harus beli sebelum tanggal 10 Februari ya. Nanti kalian bisa dapet research task ini. Untuk dapetin topi noibat. Dan juga ini ya. Season of Heritage Cats Challenge nih. Loh. Aku dapet ini ya. Ini gratis ini. Dari. Kalau beli tiket Jototur. Jadi kalau kalian beli tiket Jototur itu ada banyak tambahannya seperti ini. Tambah. Dapet ini ya. Incense. Selanjutnya dapet Pokemon lagi nih. Aku belum tau. Seperti ini. Nah kalau kalian pengen ini. Tinggal beli aja tiket Jototur seharga 169 ribu di shop. Kalau misalkan kalian pengen tapi kemahalan ya. Kalian bisa coba peruntungan kalian ya. Karena aku masih belum mengundi giveaway tiket Jototur ya. Kalian bisa cek di video yang ini ya. Di situ ya. Kalian bisa lihat di situ. Atau kalian langsung klik aja videoku yang kemarin ya. Yang judulnya. iPhone 13 mini versus Asus ROG Phone 5. Nah di situ ada giveaway tiket Jototur. Buat kalian yang mau coba peruntungan kalian ya. Siapa tau kalian dapet gitu kan. Cuma tinggal follow Instagram. Subscribe. Comment. Siapa tau kalian beruntung ya kan. Kalian bisa coba di sana. Daripada kalian keluar uang 169 ribu ya kan. Mendingan coba-coba dulu ya kan. Nah nanti akan aku undi ya. Sebelum tanggal 10 Februari harusnya udah aku undi ya. Karena kasian nanti kalau misalkan aku undinya setelah 10 Februari. Yang dapet gak dapet ini ya. Research task ini gak dapet. Ya makanya kalian coba aja di sana. Buka videoku yang kemarin. Yang iPhone versus Asus ROG ya. Dan kalau kalian misalkan mau ikutan giveaway. Ikuti seperti yang disuruh ya. Disuruh yang nulis apa. Kalian ikutin ya. Karena dari giveaway giveaway yang sebelumnya tuh. Banyak yang misalkan kayak. Menang nih. Dapet undian nih. Tapi gak follow. Auto gagal. Udah pasti ya kan. Gak subscribe. Auto gagal. Atau. Dapet undian. Commentnya ngawur. Gak sesuai yang disuruh. Gagal ya kan. Gak nulis Instagram tanpa ad. Gagal ya kan. Jadi. Ikuti aja. Caranya. Dan syaratnya. Biar nanti. Kalau misalkan kalian dapet undiannya tuh. Gak di cancel gitu. Dan. Ya. Sesekali kalian tuh cek. DM Instagram lah ya. Karena. Pernah juga ada yang. Udah menang. Udah bener. Dihubungin. Gak dibalas. Sampai. Kadaluarsa. Gitu juga pernah ya. Jadi intinya ya. Cek cek Instagram juga lah ya. Sesekali. Masa gak cek Instagram DMnya masa. Jadi ya. Kayaknya terlalu amat gitu ya kan. Nah. Jadi itu. Yang ada di event-event sekarang. Kalian jangan lupa untuk. Eee. Ngikutin ya. Oh. Ini masih ada nih. Voltor. Aku belum. Menyelesaikan ya. Hadiahnya Voltor. Oke. Kayaknya infonya gitu dulu ya. Kalian jangan lupa untuk buka. www.duniagames.co.id Untuk mencari info-info tentang games. Lifestyle. Anime. Manga. Esports. Dan lain-lain. Jangan lupa juga untuk follow social media dari Dunia Games. Oke. Nah. Itu aja dulu. Klik. Shiny kah? Ah. Klik. Shiny kah? Ah. Klik. Terakhir. Special research complete. Voltor. Oh. Namanya Yusohan Voltor. Gotcha. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.